Selamat malam semuanya. Selamat bulan Desember. Apa kabar kalian sekarang? Gimana perasaannya? Gimana suasana hatinya? Apakah semuanya baik-baik aja? Semoga ya. Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan kapanpun kamu berada. Tapi kalaupun emang lagi gak baik I'm here. Aku juga sama. Pas bawain episode ini aku juga lagi sedih. Kamu ingat kan? Kan aku pernah bilang kalau aku bakal ngemenin kamu apapun yang kamu rasakan. Dan sejujurnya episode ini bakal jadi episode yang rasanya kayak sedih aja. Sedih sekaligus seneng karena akhirnya ya akhirnya kita bisa laluin sebelas bulan kemarin dan ketemu lagi sama bulan ini. Bulan Desember. semoga lewat episode ini aku bisa benar-benar menyampaikan apa-apa yang pengen aku sampaikan. Dan semoga pesan serta kesannya bisa kalian rasakan sampai ke hati. so are you guys ready to talk with me again? Udah siap ya? jadi tanpa harus berlama-lama lagi yuk langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic baby please listen carefully because we will deep dive together gue bagas dengan cerita sebelum tidur menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Hai Desember kamu jadi bulan terakhir di perjalanan panjang tahun ini. Baik-baik ya aku gak nyangka masih bisa bertahan sampai disini. Gak nyangka udah bisa lewatin sebelas bulan kemarin yang berat banget. Semuanya mendewasakanku. Jadi di bulan ini aku cuma pengen dikasih kekuatan aja. Kekuatan untuk bisa lewatin hari-hari dengan baik. Desember tolong kerjasamanya ya. Kita tutup tahun ini jadi sesuatu yang indah. Amin. Ngomong-ngomong soal Desember kamu nyangka gak sih bisa lewatin sebelas bulan kemarin dengan baik? Wow. Kayaknya kemarin udah balik-balik buat nyerah ya. Aku masih ingat setiap sebelum tidur aku selalu nangis. Aku selalu mengeluh soal hidup. Tapi besoknya aku tetep jalanin itu sampai selesai. Aku gak tahu harus cerita kemana selain Tuhan. Aku pendam semuanya sendirian. Aku gak mau ngerepotin siapapun apalagi orang tua aku. Aku masih ingat di setiap aku lagi ngerasa berat banget harinya. Aku cuma butuh tahu kalau ini cuma fase. Ini cuma fase yang nantinya juga bakal berlalu. Karena kan ini bukan yang pertama kali terjadi. Ini udah pernah kita lewatin sebelumnya. Berkali-kali aku bilang sambil mencoba menahan air mata aku. Aku bilang janji besok akan lebih baik lagi. Meskipun keesokannya juga jatuh lagi. Gagal lagi. Nangis lagi. Tapi setidaknya kan aku udah berusaha. Jadi buat kalian semua disini aku cuma mau bilang selamat bulan Desember buat kamu. Kamu udah melakukan yang terbaik. You've tried your best. Makasih udah gak nyerah. Makasih udah terus berjalan walaupun lelah. Aku gak tahu kamu udah berjuang sekeras apa. Aku gak tahu udah berapa banyak tetes air mata yang kamu keluarkan setiap harinya aku gak tahu apa-apa aja yang udah kamu lewatin sampai kamu bisa berdiri sekuat ini di hari ini. Cuma disini aku mau bilang kalau kamu hebat kamu keren banget. Sumbuh buat ngelewatin sebelah sebulan kemarin itu gak mudah buat terus jadi manusia aja itu gak mudah. Jadi makasih ya. Makasih udah tetep jadi orang yang baik. Makasih udah terus bisa buat dengerin orang lain. Meskipun terkadang kamu pun butuh didengarkan. Semoga semoga di bulan ini kita bisa sama-sama merahi banyak kebahagiaan. Semoga satu persatu dari segala hal yang kamu usahakan mulai kelihatan hasilnya. Semoga yang sakit lekas sembuh, yang belum dapat pekerjaan bisa lekas dapet, yang belum lulus bisa cepat lulus, yang lagi kesulitan bisa langsung dapat kemudahan. Aku doakan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Oh iya, aku juga mau bilang makasih sama bulan November. Karena di bulan kemarin, aku diajarin banyak banget hal. Aku diajarin buat gak boleh egois. Aku gak boleh cuma mikirin diri aku sendiri aja. Ada banyak orang-orang yang butuh uluran tangan aku. ada banyak orang-orang yang butuh bantuan aku. Aku belajar buat jadi manusia yang baik dan lebih baik lagi. Aku juga belajar buat lebih sabar, buat lebih pelan-pelan lagi dalam melangkah. Karena aku tahu yang namanya hidup cuma sebentar. Jadi dengan lebih pelan-pelan aku bisa menikmati momen-momen yang mungkin gak bisa terjadi dua kali. Aku juga belajar untuk terus bekerja keras dan berdoa karena itu adalah kunci utama untuk kita biar bisa naik kelas. Aku jadi paham kalau yang namanya proses itu selalu naik turun. Gak ada yang lurus-lurus aja atau gak ada yang naik-naik aja. Pasti akan ada jatuh bangunnya. Mungkin awalnya kita bingung tapi lama-kelamaan semakin terlihat kalau itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita semakin punya hati dan jiwa yang besar. jadi sekali lagi selamat bulan Desember semuanya. Selamat bulan Desember. Jangan nyerah disini ya. Jangan berhenti disini ya. Masih ada hidup yang harus dilanjutkan. Masih ada mimpi yang perlu kita kejar dan masih banyak orang-orang yang perlu kita bahagiakan. Ingat hidup ini berat hidup ini gak mudah tapi kalau sama kamu semua terasa lebih menyenangkan aku tahu kalau aku gak sendirian. Mungkin rasanya kayak pengen berhenti pengen stop dan udahan aja sama semuanya. Sama aku pun kerap berpikir demikian. Tapi inget setelah sedih pasti ada bahagia. Jangan sampai kamu baru ngerasain sedihnya aja. Karena you deserve everything in this world. Aku pengen kamu ngerasa bahagia banget. Karena akan ada saatnya. Akan ada saatnya dimana kita bilang untung kemarin gue gak nyerah. Semangat. Semangat ya. Semoga Desember ini bisa kasih kita banyak kabar baik. Amin. Amin.